Halo geng di kota sentang banjir ya geng jadi malam ini jam 12 ya masih beres-beres buat panggung nih geng buat panggung untuk nyimpan kasur karena airnya sudah di bawah lantai ya jadi kita harus sudah siap-siap buat panggung untuk menghindari kasur kita kerendam banjir geng ya ini barang-barang yang siap mau diungsikan ya jadi berantakan ya geng ya semuanya bertumpuk-tumpuk gitu ya di dapur juga penuh geng masih dikemas-kemas ya ini geng kawan ini ya yang siap juga kita rapikan kita fungsi juga ya ini kamar yang satunya lagi ya kamar anak saya ya ya ini dia kita juga sudah buat panggung panggungnya dari besi-besi ya geng dari besi-besi kita buat panggungnya dan ini kasurnya kasurnya disini geng anak saya sudah tidur ya sudah tidur oh bu gulung tidurnya geng itu abangnya ini adiknya ya beginilah keadaan kami geng lagi mengungsi bukan ya mengungsi masih di rumah sendiri ini ya tapi kita membuat panggung biar barang-barangnya dinaikin lebih tinggi ya supaya tidak terendam banjir ya karena kita kemarin sudah mengalami banjir ya pas bulan 10 dan bulan 11 tahun lalu ya geng ini banjir lagi ya antara ini bulan 10 juga ya di Kalimantan Barat tepatnya di kota Sintang ya airnya sangat laju ya naiknya ya sangat apa gitu ya bertambahnya tuh sangat banyak bisa setengah meter ya sehari ya kalau yang di titiknya di kota Sintang ini tetap terpati tentu mati lot dan continue waktu 19 tadi sons ses nah oshi di ini papan triplek yang sangat tebal ya geng ya ini pas ya 6 papan ya untuk menyambungnya nanti yang ini juga mau dikasih kasur ya geng kasih kasur terus yang ini pintu bersih ini untuk pagarnya ya buat pagar seperti ini nanti ya takutnya anak-anak jatuh ya jadi dikasih pagar seperti ini ya dikasih pagar ya ini semuanya geng masih berantakan sekali ya ini udah 2 hari 3 hari saya siap-siapkan ini ya geng ya nah ini ini yang mau dicuci ya ini dia dapurnya ya ini dia semuanya masih berantakan ini kulkasnya dari naikin ya yang satu yang besar belum ya geng ini berantakan ya geng ya sangat maklum ya ini bagian ya geng inilah kondisi rumah saya sekarang mau kebanjiran ya kebanjiran lagi geng satu tahun sudah banjir sekarang mau banjir lagi selamat menikmati ya Terima kasih telah menonton